Oke, 2 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Dodi TV Kalau bikin ISP, syarat dan perizinannya bagaimana? Sebenarnya jawaban ini ada di kominfo sih Oke, Anda bisa masuk ke Google aja Masukin izin ISP Kominfo Ini ada beberapa langsung keluar Pemerintah kembali, jadi ISP kategorinya adalah jasa telekomunikasi ya Kita lihat Ini berita nih kayaknya Berita, ini berita, bukan izin ISP Oke Oke Oke, itu berita, ini kayaknya ini yang izin beneran Questionnya, ini postel, coba saya lihat yang postel dulu ya Ini siaran pers, nggak penting Ini nggak penting Ini Banyaknya siaran persi Jasa telekomunikasi ini yang sudah dapat izin Ini kayaknya yang dapat izin ya Oke Tanggal izin terbit 2018 Ini izin ya Penyelenggara konten Oke, itu yang dapat izin Sekarang ini yang kita lihat Nah, ini question asal Jadi, jasa telekomunikasi dibagi tiga Terkomunikasi dasar, teleponi dasar, nilai tambah teleponi, sama multimedia ISP kategorinya termasuk multimedia Tapi, yang di atas ini Nggak terlalu banyak yang operasi sih sekarang Soalnya orang Nggak butuh-butuh banget telepon Pakainya WhatsApp Parah Nggak bisa pakai izin Jadi, lama-lama kita bikin sesuatu, nggak bisa pakai izin sih Tapi, oke lah Kalau pengen izin juga Ini Jasa telekomunikasi pada dasarnya ada dua izin Yang harus dilakukan Dua proses yang harus dilakukan Izin yang diterbitkan setelah pengen izin prinsip Nyatakan lulus Jadi, izin Izin Izinnya sendiri Izin ISP ya Kan ini ada banyak Ada banyak Izin sih sebenarnya Izin ISP Izin NAP Izin telepon Untuk keperluan publik Ini kalimatnya panjang Kalimat sederhananya adalah Izin VOIP Ini Sistem komunikasi Ini data Terus Penyedia konten Contoh penyedia konten itu Bukalapak dan teman-teman Oke Semua harus punya izin Kalau di Republik Indonesia Kira-kira gitu Izin ini hanya diterbitkan setelah Pemegang izin prinsip Lulus uji layak operasi Jadi, ada prosesnya kayak gitu ya Jadi, pas kita minta ke Kominfo Nanti keluar izin prinsip Pada prinsipnya Kominfo Mengizinkan Tapi, anda harus lulus Tes dulu Nah, setelah Satu tahun-tahun bulan Dites Kalau tesnya lulus Dikasih izin Jadi, kira-kira gitu prosesnya Oke Nah Dasar hukumnya ini Ini dasar hukumnya Sampai mabuk dulu Baca Nah Izin Dapat Izin prinsipnya Anda Ini syaratnya Saya gedein dah Biar mabuk Bacanya Ini syaratnya Oke Gedein lagi Waduh, itu kegedean Akte Perubahan akte Pengesahan akte Pengesahan dari Kumhan NPPP SIUP Ini pengenangan PMA Sudah tinggal domisili Tidak ada Tidak ada tunggangan pajak Pernyataan kebelikan dana di bank Formulir permohonan Ada aspek teknis Aspek kebelian Aspek pengasaran Jadi, dalam formulirnya Ada aspek ini Tiga ini diisi Surat pernyataan Surat Pemilikan saham Tidak 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 Nah, tengah arti Surat perlindungan Afiliasi Kagak tahu Pakta integritas Tanda tangan Maka Ini Pakta integritas Saya orang baik-baik Bakal masuk surga lah Kira-kira judulnya gitu Pakai Ini ya Pakai Apa sih Menteri Surat Pernyataan Tidak mengubah Susana Maka Menteri lagi Buat Tenaga asing Maka Gini Nah, kita Sapa Tengah arti Nah, udah Isi ini Dokumen Sudah Discan Disimpan Dalam bentuk PDF Atau Zip RAR Ukuran Maksimal 50MB Kirim Oke Ini tempatnya Simponipi Oh Baru lagi Baru tahu Coba Klik Oh Ini Buat Ngambilnya Oh Ini Buat Coba Kita Lihat Hidup Nggak Kadang-kadang Nggak Hidup Soalnya Simponipigo Kaga Jalan Mas Kaga Jalan Mas IP Address Could not be found Matang Dalo Coba Kita Cek Jadi Sementara Ini Ya Begitu Dah Republik Indonesia Coba Kita Cek Ada Ini Nggak Ada IP Address Nggak Coba Kita Dig Jadi Ada Penipuan Penipuan Publik Judulnya Parah Dig Coba Kita Tes Simponipi Ini Kayaknya Nggak Jalan Coba Cek Dulu Ke Google Google Bisa Jalan Google Hidup Coba Wah Gak Ada Jadi Anda perlu Pertanyakan Nanti Ke Kominfo Ini Situsnya Hidup Apakah Gak Orang Gak Hidup Gak Tes Gitu Ini Ada Macem Macem Lagi Silahkan Dibaca Baca Dah Oh Kalau Nggak Ini Itu Simponi Bukan Itu Kali Bener Tapi Disini Ada Lagi Yang Bukan Simponi Nah Ini Questioner Detail Coba Kita Cek Lagi Detail Hidup Agak Mateng Eh Bukan Ini Mateng Detail Kominfo Kagak Ada IP Adres Parah Coba Kita Lihat Pak Menteri Ini Situsnya Kagak Jalan Kagak Ada IP Adres Mateng Parah Ya Udah Oke Jadi Teorinya Ada Prosedurnya Cuman Praktek Websitenya Kagak Yang Jalan Selamat Ini Juga Simponi God Simpo Simponi P. God ID Kagak Jalan Semua Selamat Jadi Teorinya Ada Ini Teorinya Ada Prosedurnya Udah Capek-capek Diketik Segala Macem Website Yang Gak Jalan Pas bagian Setoran Hidup Pasti Ini kan Setoran Pembayaran Ada Ini Ada Ininya Dikasih alamat Langkap Segala macem Kalau bagian Bayar Kalau bagian Itunya Kagak Jalan Parah Ya silahkan Dibaca-bacalah Ini Jadi Cara Nyarinya Gini Masuk Ke google ISP Cominfo Keyword Terus Di bagian rb.cominfo.co.id Ini Ada Nomor QA Izin Prinsip Jasa Telekomunikasi Cominfo Ada Disitu Oke Mudah-mudahan Ini bisa menjawab Pertanyaan Dari Mas Dodi TV Pertanyaan Pertanyaan Pertanyaan